Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau saja aku yakin dapat menyelamatkan diri dari amarahnya dengan berbagai alasan dan dalih yang aku sampaikan, namun demi Allah aku sadar, kalau saja hari ini aku berbicara bohong kepadamu dan engkau menerima kebohongan itu, aku khawatir Allah akan mengabarinu tentang kebohonganku sehingga engkau membenciku. Kalau punya masalah sama Allah, tugas kita minta ampun. Tapi kalau punya masalah sama manusia, tugas kita minta maaf. Rasulullah enggak pernah membiarkan kezoliman terjadi. Ketika orang munafik, minta maaf sama Rasulullah di skip. Ya sudah, 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 sumpah ya setia sama aku, setia sama Islam, sudah, jalan. Seperti itu, tapi ketika ada orang yang betul-betul membersamai dakwah, orang-orang yang betul-betul ikut akubah, ikut perlakuan segala macam, orang-orang yang betul-betul berkualitas, sama Rasulullah betul-betul ditirpan dengan baik. Terima kasih. Ada organisasi di kampus. Oke, nah. Kemarin kawan-kawan ada kegiatan di luar kota ceritanya. Oke. Cuman, karena saya ada halangan ya, ada pekerjaan yang menghasilkan di luar, jadi enggak bisa ikut nih kegiatan di kampus. Oke, enggak ikut kegiatan voting, Pak Bisaher. Iya. Keorganisasi, gara-gara ada job yang... Yang menjanjikan lah, gitu, di luar. Oke. Nah, gara-gara itu, jadi teman-teman diemin gitu. Oke, sekarang gara-gara enggak ikut ke luar, kayak asing gitu. Hmm, hmm. Oke, pertanyaannya udah minta maaf sama mereka. Belum sih. Waktu enggak ikut, alasannya apa ngomongnya? Alasannya ada acara keluarga. Nikah. Ma'adang nikah. Oke, acara keluarga. Ternyata enggak berangkat acara keluarga, malah kerja. Iya. Iya sih. Oke, ada kenustaan di sini ya. Oke, ada kenustaan di sini ya. Ada bohong, akhirnya teman-teman sekarang... Ehm... Iyim, ngadihimin. Ada sebuah cerita yang menarik. Baru kemarin gue baca buku waktu nyeritain anak. Oh, ini ada? Bentar. Cerita penyumbang. Ini cerita sahabat nanti. Cerita sahabat Rasul. Yang kurang lebih enggalnya sama. Ini ada cerita. Buku buat anak-anak. Tapi kena elfi bukunya bagus nih. Iya, bukunya Syamil. Setelah kan benar. Dari SD, Sigma Dayakirisani, pasti bagus bukunya. Ini ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Nah ini dia, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat yang loyal sama Rasulullah. Dia seorang sahabat ansur. Bedanya mau hajirin sama ansur kan? Kalau mau hajirin dari Mekah pindah ke Madinah. Ini dari Madinah, dia orang asli Madinah. Tapi dia, walaupun tidak ikut perang yang pertama itu peran badar. Tapi Ka'ab ini dari awal sudah ngikutin Bay'ah Apobah. Jadi orang spesial lah itunya. Orang-orang yang awal mengikuti Islam. Bahkan dalam setiap gozuah atau perangan Rasulullah. Beliau sallallahu hadir. Tapi terjadi sebuah konflik ketika di perang tabuk. Nah perang tabuk ini adalah peperangan yang mana Rasulullah berangkat perang dengan kondisi yang berbeda dari perang sebelumnya. Perang tabuk ini perang yang penuh dengan persiapan. Dan perang yang terjadi di tengah-tengah proses atau di tengah-tengah padang cuaca Madinah yang sangat panas. Nah perlu kita tahu kalau misalkan di Madinah, cuacanya lagi panas, sepanas-panasnya itu, itu buah-buah kurma itu lagi keluar. Kemarin kita lihat ketika, Alhamdulillah tahun ini kemarin berangkat haji. Nah ketika haji itu, kondisi Madinah itu cuaca siang hari sampai 45 derajat. Allah, panasnya. Nah semakin panas si kondisi cuaca, maka semakin baik juga produksi kurma yang ada. Sedangkan Madinah terkenal dengan kota yang penuh dengan kurma. Nah, Ka'ab bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang punya kebun kurma. Karena dia orang asli Madinah. Jadi dia panen? Nah ketika itu, ada banyak pilihan, ada banyak gangguan yang akhirnya sama tadi Engel nih ya. Dia nggak berangkat sama temen-temennya untuk kegiatan. Nah kalau di sini Ka'ab, akhirnya dia meninggalkan sahabat-sahabatnya. Atau dia tidak ikut perang bersama Rasulullah. Tapi dia lebih memilih untuk stay. Karena mungkin ada banyak pertimbangan dan salah satunya adalah ketika itu berlimpahnya panen kurma. Nah, sampai dari kejadian ini, kejadian Ka'ab bin Malik ini menjadi sebuah kisah yang dijadikan, yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat di Quran Surah Taubah, ayat 117 sampai 119. Nah, pertanyaannya gini. Tahu nggak apa yang Ka'ab lakukan? Dan cara Rasulullah men-treatment Ka'ab, ketika Ka'ab ya jelas-jelas salah tidak ikut perang. Ka'ab juga edit perang. Terus, sepeninggalnya Rasulullah, Ka'ab tuh ngapain? Pengen tau nggak? Pengen, pengen, pengen. Tepas ya? Ini saya taruh. Bukunya kan kalau di buku yang anak-anak itu biasanya ngasih sedikit ya, sedikit brief gitu. Tapi kalau mau detailnya, ini kita punya aplikasi AmalSoleh.com. AmalSoleh? AmalSoleh.com. Ini aplikasi untuk kebaikan. Terus, nanti ada opsi Quran. Kalau kita cari Quran, kita cari di Quran Surah At-Taubah, ayat 117. At-Taubah, ayat 117. Nah, di At-Taubah 117, di sini ada asbabun nuzul. Nah, di asbabun nuzul ayat ini adalah riwayat yang disampaikan, atau riwayat cerita Ka'ab bin Malik kepada anaknya yang diriwayatkan oleh imam muslim. Saya bacain ya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi gini, Gek. Nah, jadi di Perang Tabuk itu, kisah ayat ini bisa turun. Ini terkait dengan Ka'ab bin Malik tadi, sahabat Rasulullah, dengan dua sahabat yang lain. Ada namanya Murorah bin Robi, dan yang kedua namanya Hilal bin Umayyah. Ketiga orang ini sama-sama tidak ikut dalam Perang Tabuk. Tapi bedanya, jadi yang gak ikut Perang Tabuk ini banyak. Tapi bedanya ketiga orang ini dengan orang-orang yang lain apa? Kalau orang-orang yang lain, itu mengarang-arang cerita ketika mereka tidak hadir. Neneknya nikah lagi lah, kucingnya menikah, melahirkan, kakeknya sunat lan, apapun itu dia sampaikan kepada Rasulullah. Tapi ketiga orang ini, beda dengan orang munafik, mereka adalah orang yang tidak berdosa dan jujur. Sip, buji apa? Jujur. Jujur alasannya apa? Dan akhirnya, menyebabkan mereka dimaafkan. Tapi sebelum dimaafkan ini, justru menyebabkan mereka diboykot oleh Nabi Rasulullah, dan para muslimin selama 50 hari. Gara-gara jujur. Jadi ketika mereka jujur, mereka diboykot. Tidak boleh diajar ngobrol oleh siapapun. Selama 50 hari. 4 tahun, sampai Allah menyampaikan penerimaan taubat. Melalui ayat tadi, taubat 117-19. Nah ini kisahnya dikisahkan oleh Kak Ab. Gini, saya baca ya sambil kita belajar. Kak Abin Malik mengisahkan, aku menyampaikan Rasulullah SAW pada setiap perang yang beliau pimpin. Kecuali perang tabuk. Meski demikian, sebelumnya aku pernah juga absen di perang badar. Hanya saja beliau tidak mencela orang-orang yang absen di perang badar. Hal itu, karena tujuan Allah Rasulullah dan kaum muslimin berangkat dari Madinah ketika itu mencegat kafilah dagang kaum Quraysh. Hingga akhirnya Allah mempertemukan kedua pihak tanpa kesepakatan sebelumnya. Aku juga menyertakan Rasulullah, ini yang diceritakan di perang badar itu, cegat, tapi tidak ada keputusan, akhirnya perang. Terus, aku juga menyertakan Rasulullah pada perjanjian akubah, dengan perjanjian akubah, bayatul akubah. Ketika itu, para sahabat berjanji, orang-orang yesir, orang-orang Madinah, berjanji, akan sepenuh hati membeli Islam. Nah, dalam pandanganku, turut serta dalam perang badar, belum sebanding dengan turut serta dalam perjanjian akubah. Meski perang badar lebih tertanam, diingatkan banyak orang. Ini, dari sudut pandang Kaab, kalau ternyata bayatul akubah itu, lebih tinggi daripada perang badar. Nah, kisah keterlambatanku, ini dari Kaab ya, melikuti Rasulullah pada perang tabuk, bermula ketika pada hari itu, aku merasa lebih kuat dan lebih kaya, dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Demi Allah, sebelumnya aku belum pernah punya barang dagangan, lebih dari muatan dua ekor unta. Tapi, pada waktu itu aku punya. Sungguh, aku tidak pernah melihat itu. Jadi artinya gini, dulu mungkin panen-panennya, dagang-dagangnya, ya, hanya misalnya satu ton. Tapi ketika itu, karena lagi panas-panas, lagi terik-teriknya, kurma lagi bagus-bagusnya, itu berlimpah. Bahkan lebih dari panen pada biasanya. Itu pertama. Nah, dan yang menarik adalah, kata Kaab, Rasulullah tidak pernah merencanakan suatu peperangan, belainkan beliau merahasiakan perang ini, daripada sahabat. Jadi kalau ada perang, Rasulullah itu tidak pernah mengumumkan. Jadi kalau perang itu diam-diam, kecuali perang tabuk. Pada perang tabuk ini, Rasulullah, kecuali perang tabuk, Rasulullah berangkat ke lokasi perang tabuk, dalam kondisi panas yang terik, menempuh perjalanan yang amat jauh dan penuh resiko, serta menghadapi lawan yang sangat banyak dan tangguh. Beliau menjelaskan strateginya kepada seluruh Muslim dengan sangat gamblang, agar mereka, orang-orang Muslim, mempersiapkan diri dengan maksimal. Tidak lupa, beliau juga menjelaskan arah mana yang diinginkan. Jadi sampai di briefing itu, biasanya Rasulullah tidak berangkat yang begitu, biasanya perang-perang, berangkat ke mana Rasulullah? Jalan dulu aja. Tapi pas tabuk itu didetailin betul-betul. Oke? Nah, akhirnya, meskipun tidak ada surat, terus ini kepada orang Muslim, tidak ada seorang pria pun, ketika itu, menyembunyikan diri, kecuali ia menyangka Rasulullah, tidak akan mengetahui apa yang ia ratukan, selama tidak ada wangnya dari Allah, yang mengungkapkan buah akun tersebut. Rasulullah berangkat ke tabuk, ketika hasil panen buah, sangat memuaskan, dan tanaman-tanaman tumbuh. Jadi pas tabuk itu, godaannya itu, antara berperang, atau panen. Antara ikut organisasi keluar, atau ada job time. Nah, ini sama anglenya. Nah, sama. Nah, jangan jauh, skripnya bagus. Nah, tiba-tiba, timbul pikiran, nah ini pikirannya kan, tiba-tiba timbul pikiran, ingin membatalkan, sehingga aku tidak ingin, tidak jadi mempersiapkan apapun. tidak-tidak, akhirnya dia mikir, udahlah, batalin aja, aku gak mau siapin apapun. Berangkatlah Rasulullah, dengan sahabatnya, untuk berangkat. Tapi dari hari ke hari, keab itu, menunda keberangkatan, menunda keberangkatan, menunda keberangkatan. Akhirnya, tadinya gini, Rasulullah berangkat, udahlah, aku nyusul aja nyusul. Terus besoknya, ayo masih sempet loh, Rasulullah, iya besok-besok-besok. Akhirnya, sampai gak jadi sama sekali. Akhirnya, keab gak jadi berangkat, dan ketika dua bulan, kan perang itu ada namanya, dua bulan setelah perang ta'buk, Rasulullah kembali ke Madinah, ini yang langsung cerita ke akhirnya, ternyata, Rasulullah sudah sampai, di sholat sunnah di Masjid Abawi. Ketika itu, ketika Rasulullah sholat sunnah di Masjid Abawi, biasanya duduk-duduk, menunggu, kedatangan para sahabat yang lain. Datanglah orang, orang munafik. Dalam riwayat ini, kurang lebih delapan puluhan orang, datang ke Rasulullah, ngasih ekskuse, yang apa? Yang gak ikut. Yang gak ikut. Yang tadi ceritanya itu apa? Neneknya, kucingnya melahir. Kira-kira delapan puluhan orang. Rasulullah menerima semua alasan, lalulah mereka memperbarui sumpah setia mereka, memohon ampunan, menyerahkan persoalhan batin, dan segala macam. Sampai tiba waktunya Kaab datang ke Rasulullah. Sini Kaab datang. Mengapa kau tidak ikut? Bukankah kau telah bersumpah setia? Maka Kaab menjawab dengan jawabannya. Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau saja aku yakin, dapat menyelamatkan diri dari amarahnya, dengan berbagai alasan dan dalih yang aku sampaikan, namun demi Allah aku sadar, kalau saja hari ini aku berbicara bohong kepadamu, dan engkau menerima kebohongan itu, aku khawatir Allah akan mengabarimu tentang kebohonganku, sehingga engkau membenciku. Kalau kini, aku bicara jujur, kemudian karena itu engkau marah kepadaku, sesungguhnya aku berharap Allah akan menghabuni kesalahanku. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada uzur apapun yang memaksaku untuk tidak ikut perang. Demi Allah, aku belum pernah merasa lebih kuat dan lebih kaya, dengan jumlah dari orang-orang tadi, dibandingkan ketika hari aku tidak menyertai. Jadi Rasulullah bilang, isi katanya gini, Kakak bilang, Eh Rasulullah, aku bisa saja bohong dan selamat dari engkau. Tapi aku tidak bakal selamat dari Allah. Daripada aku sekarang, engkau tidak marah sama aku, tapi Allah nanti memberi tahu lewat wahyu, dan engkau membenciku, lebih baik dari sekarang kau marahin aku. Tapi Allah yang akan mengampuni. Gila, cowok Engel. Ini Engel kejujuran yang berbeda. Akhirnya Kak Bin Malik, ngomong kaya gitu. Tahu jawaban Rasulullah? Apakah dimaafkan begitu saja? Oh tidak, kata Rasulullah. Ini dia pria yang jujur. Pergi, dan tunggulah keputusan Allah tentang dirimu. Disuruh pergi, dan disuruh menunggu. Dan tahu, ternyata disuruh menunggu berapa lama? Berapa lama? Tidak dikasih tahu. Tapi selama 50 hari, Kak Bin Malik tidak bisa ngobrol sama siapapun. Jadi, ceritanya itu Rasulullah bilang, jangan ajak ngobrol Kak Bin Malik dan dua orang temannya. Siapa tadi dua orang temannya? Ada Mororah Bin Rabi, ada Hilal Bin Umayyah. Ketiga orang ini yang tidak ikut peran, dan mereka jujur sama-sama jujur. Mereka tidak boleh diajak ngobrol sama orang-orang muslim. Jadi Kak Ab itu berangkat ke pejit, berangkat. Tapi tidak diajak ngobrol. Kak Ab berangkat ke pasar, berangkat. Tapi tidak. Ya, cuma sekedar transaksi. Padahal, padahal ini disini disebutkan, Kak Ab ketika itu sholat. Setelah sholat, langsung cari curi-curi pandang ke Rasulullah. Ketika Rasulullah membalik ke belakang, melihat wajahnya Kak Ab, itu langsung buang muka. Jadi, dicuekin. Dicuekin. 50 hari. Oke? Dicuekin 50 hari. Dan akhirnya, singkat cerita, dari situ setelah hari ke-50, barulah muncul wahyu, di Quran Surah At-Tawbah, ayat 117. Sampai ayat 119. Nah, di cerita ini, kita bisa tahu, kita bisa sadar ternyata, yang pertama, yang harus kita ambil hikmahnya, Kak Ab bin Malik itu, salah. Dia keliru. Tapi, ketika dia punya dua opsi, karena setiap kita punya keliru, sama manusia, kita punya dua opsi. Apa opsinya? Kita bisa menutupi kesalahan kita dengan berbohong. Atau kita bisa jujur, terbuka. Kak Ab bin Malik, ngasih angle yang keren buat kita, apa angle-nya? Kalau kita bisa selamat dari manusia, mungkin selamat dari Allah. Kita gak tetap teman selamat. Jadi, ketika punya kesalahan sama manusia, katanya guru kita bilang, Ust. Luqman sampaikan, kalau punya masalah sama Allah, tugas kita minta ampun. Tapi, kalau punya masalah sama manusia, tugas kita, minta maaf. Jadi, kalau tadi, ente punya masalah sama teman-teman, teman-teman ngediamin, bisa jadi mereka tahu. Ente bukan acara keluar, ketika gak ikut. Bisa jadi mereka tahu, ente ambil jok. Yang lain. Di situ tugasnya apa? Minta maaf. Klarifikasi sampaikan, minta maaf. Bang, aku udah minta maaf, tapi gak dimaafin. Tugas yang lain itu. Rasulullah di, Kak Abin Malik mendiamkan, Rasulullah di, eh kebalik. Rasulullah di, mendiamkan Kak Abin Malik di, 50-an. Itu hikmah pertama, ketika kita punya kesalahan, minta maaf. Terus, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, adalah ketagasan Rasulullah. Jadi, mungkin sering dengar, Rasulullah itu sangat baik sama orang-orang. Sangat, rahman dan rahim, sangat rahmatanil alamin, sangat benar-benar. Baiklah, terus semua orang. Tapi ternyata, untuk orang-orang terdekatnya, Rasulullah sangat strik, dan sangat ketat. Rasulullah gak pernah membiarkan, kezoliman terjadi, ketika orang munafik, minta maaf sama Rasulullah, di skip. Oh, yaudah. Udah, sumpah ya, setia sama aku, setia sama Islam, udah, jalan. Cuma dikituin. Tapi ketika ada orang yang betul-betul, membersamai dakwah, orang-orang yang betul-betul ikut akobah, ikut perakobah, segala macam, orang-orang yang betul-betul berkualitas, sama Rasulullah betul-betul ditirma dengan baik. Artinya apa? Tetap betul. Sebagaimana Rasulullah ketika, setelah sholat subuh, beliau menghitung orang-orang yang sholat di belakangnya, dan menanyakan, attarun dan fulan, ngeliat si fulan gak? ngeliat si fulan gak? Gak ada Rasulullah. Sampaikan sama mereka. Kalau mereka gak sholat, subuh besok, akan aku bakar rumahnya. Ketegasan Rasulullah ini menunjukkan bahwa, ketika pada ring terdekat dalam dakwah, Rasulullah sangat strik, sangat tegas. Makanya akan aneh kalau misalkan hari ini, Rifqi dalam sebuah organisasi menjadi ketua katakan. Ketua divisi. Ketua divisi. Atau misalkan menjadi ketua organisasi itu sendiri. Dalam sebuah pergerakan dakwah. Tapi terlalu santai sama orang-orang internal. Sama orang-orang yang dalam terlalu, ya nyantai. Tapi sama orang luar strik. Wah ini haram. Kebalik dong. Harusnya sama keluarga terdekat, kita jaga betul-betul. Karena kasih sayang itu, itu gak cuman, bentuknya gak cuman kata iya. Bentuk kasih sayang itu gak cuman kata boleh. Kasih sayang juga bisa bentuknya jangan. Kasih sayang juga bisa bentuknya hati-hati. Bahkan kata Ayah Man, kasih sayang juga bisa bentuknya kawas. Itu dalam artian gitu. Contoh serta Hananya. Ada kelajengking disini. Di pundak ente. Ana sebagai orang yang sayang sama ente bilangnya apa? Eh, kelajengking. Gak gitu dong. Ana kan gini. Eh, kelajengking. Gak tau kelajengkingnya. Sakit gak? Sakit. Sakit. Tapi sakitnya gak sebanding dengan gitar atau sengatar kelajengking tadi. Nah, gitulah teguran. Masa Allah ngajarkan sama sahabat itu seperti itu. Artinya kita hari ini dalam berorganisasi. Kita hari ini dalam bersosial. Kita hari ini dalam berdakwah. Terus segala macam. Tetap harus menjalani satu pejujuran dalam menjalin hubungan. Yang kedua, ketika kita punya teman-teman yang mempersamai dakwah. Harus strik. Harus betul-betul saling menjaga. Walaupun ketika sama orang-orang yang di luar kita tetap rahmat. Tetap rahmat, 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 tetap baik, tetap santai. Tapi untuk orang-orang dalam, sudah sewajarnya kita saling menjaga dengan baik. Begitu kurang lebih. Jadi, ente harus ngapain? Harus ditawar. Ente datang ke sana, minta maaf. Kalau mereka gak maafin? Itu urusan belakang. Ya, itu urusan belakang. Yang penting kitanya minta maaf. Kalau mereka gak maafin itu urusan mereka. Tapi kita minta maaf. Sip. Sip ya, jadi kabin malik yang bisa jujur atas kesalahan ini. Oke? Kira-kira lanjut gak cerita-ceritanya? Boleh tuh. Sip ya? Kapan-kapan aja. Boleh, nanti kalau ada masalah lagi. Oh enggak. Kalau ada cerita. Kira-kira ada komen-komen dari teman-teman. Ada cerita apa. Yang kayaknya ngobrol-ngobrol cerita tentang cerita Rasul. Cerita para sahabat. Yang kita kemas seperti ini. Boleh nanti sampaikan di kolom komentar. Atau teman-teman ini nanti suruh chat. Dan nanti kita bisa jadikan bahan. Untuk materi selanjutnya. Gimana nonton-nya? Oh iya. Teman-teman bisa nonton. Nanti suruh nonton di Muzalan TV ya. Ini ada playlist baru. Nanti judulnya tentang bagaimana kita ngebawain cerita-cerita Nabi. Cerita-cerita sahabat. Cerita-cerita dalam Al-Quran. Dengan angle yang mana? Sip. Sip. Oke gitu Ki. Salam buat teman-teman ya. Baik-baik. Jangan diulang lagi kesana-sana. Yuk. Duluan. Yuk. Bati wang ya. Ya. Bati wang ya. Bati wang ya. Bati wang ya. Bati wang ya.